Allah kumpulkan kita dalam keadaan yang sehat dan masih diberi penikmatan iman, iman Islam untuk sama-sama memperoleh ilmu atau kebaikan-kebaikan akan disampaikan oleh Ustadz InsyaAllah di siang ini dan masih membahas kita 40 karakteristik yang dicintai oleh Allah bulan lalu kita masih membahas tentang suhul Baik sahabat Arayan, sebelum memulai kajian, mari sama-sama kita luruskan niat kita kita melakukan ilmu ini hanya mencari hidup Allah dan kita hanya mengharap dan jarang kehala baik dari Allah Allah makasih Nabi bin wa alimata'ul Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wassohbihi wa mantabiahum bi ihsan ila yawmi il-kiamah Kepada keluarga dan para pengurus Masjil Staling, Aroyan, Dharma Wangsa dan seluruh para santri dan para santriwati, para tamu, para tamu diteras ilmu pada kesempatan siang kali ini yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan semoga senantiasa setiap detik yang berubah menjadi menit hingga jam dan hari, pekan dan tahun mampu menjadikan diri kita selalu disibukkan di dalam ketaatan dan kebaikan dan inilah yang menjadi harapan kita karena salah satu diantara perkara untuk mendiagnosa diri kita apakah diri kita dicintai oleh Allah ataukah diridai oleh Allah yaitu adalah melihat bagaimana lembaran waktu yang kita miliki tersibukkan dalam perkara apa siapapun yang disibukkan di dalam perkara kebaikan tidak hanya sibuk dalam perkara yang trending perkara yang viral yang terkadang ketika kita menelusuri apa yang trending dan apa yang viral tidak ada manfaatnya dalam urusan dunia dan akhirat kita maka siapapun yang mereka tidak disibukkan dalam perkara-perkara itu tetapi mereka disibukkan dari satu taman ilmu menuju kepada taman ilmu berikutnya maka inilah yang menjadi salah satu diagnosa pasti orang yang disibukkan di dalam kebaikan fixed and confirmed merupakan bagian dari orang yang dicintai oleh Allah SWT dan inilah yang kita harapkan semoga kita terutama saya dan keluarga kepada seluruh para pengurus Masjid Estalim Arroyan dan seluruh para santri seluruh para tamu di teras ilmu kesempatan siang kali ini semoga kita senantiasa disibukkan dalam perkara yang bermanfaat dan kita dijauhkan dari apa yang pernah disampaikan oleh Hasan Al-Basri Allah itu kalau tidak senang sama orang maka cara Allah melakukan sesuatu kepada orang yang Allah tidak senangi maka Allah akan sibukkan orang itu dalam perkara yang tidak bermanfaat Alhamdulillah tentunya kita senang sekali dan kita bergembira pada kesempatan hari ini kita berjumpa bertemu di dalam taman syurga yaitu adalah taman ilmu karena sesungguhnya Rasulullah menyebut taman-taman ilmu adalah riadil jannah yaitu adalah taman-taman syurga karena sejatinya apa yang kita peroleh dan apa yang kita petik dari taman ilmu dari kebenaran dari kebaikan maka itu jauh lebih manis daripada buah yang kita petik di taman-taman bunga lebih indah daripada bunga yang kita pandang dan kita petik di taman-taman bunga yang pernah kita lalui siapapun yang telah diberikan oleh Allah ilmu maka dia mampu merubah yang keruh menjadi bersih orang yang telah diberikan kesibukan dalam ilmu dan anugerah ilmu mereka mampu merubah yang bengkok menjadi lurus mereka mampu merubah yang sempit menjadi luas ketika mereka mendapatkan ilmu dalam kehidupan mereka inilah sejatinya yang menjadikan kita senantiasa bergerak terus menuju kepada ilmu dan sesungguhnya orang kalau betul-betul telah mendapatkan ilmu dan anugerah ilmu maka dia mendapatkan ilmu jauh lebih dia berikan sukacitanya lebih besar daripada dia mendapatkan harta dan materi karena pada perkara yang dia cintai maka perkara itu menjadikan dia bersukacita ketika memperoleh ada orang yang bahagia gandrungnya luar biasa kalau mendapatkan harta tapi ada orang yang mereka justru gandrungnya dan cintanya ketika mereka mendapatkan ilmu yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya makanya Allah memberikan anugerah ilmu khusus limited edition kepada hamba yang Allah inginkan kebaikan saya teringat ya beberapa hari yang beberapa pekan yang lalu ada salah satu jamaah yang beliau terkena struk dan beliau pada satu waktu tiba-tiba merindu beliau kangen dengan saya dan mengundang saya kembali untuk datang ke rumahnya saya datang ke rumahnya beliau menjenguk beliau sebagaimana sebelumnya sudah datang dan sering menjenguk beliau maka pada saat itu beliau menceritakan bagaimana rasa khawatirnya beliau ketika beliau sedang struk beliau khawatir apabila dosa dan kemaksiatan yang beliau lakukan belum diampuni oleh Allah lalu pada saat itu saya memiliki sedikit ilmu yang saya ingin sharing kepada beliau saya berkata bapak kalau bapak sudah ingin bertaubat ingin untuk menyesali dosa yang pernah dilakukan maka ingatlah sebuah hadis yang disampaikan nabi hadis ini termasuk hadis penting karena diucapkan nabi beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia bisa dikatakan ini adalah hadis berkategori final message-nya Rasulullah saya lalu mengatakan kepada beliau la yamutanna ahadukum illa wawawayuh sununtun nabillah jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian berperasangka yang baik kepada Allah kalau kita berperasangka Allah penuh dengan rahmat maka begitulah cara Allah nanti memperlakukan kita kalau kita berperasangka Allah itu mengampuni kita pasti Allah mengampuni kita dan ini perkara yang penting sebelum seseorang itu menemui ajalnya janganlah ada di pikiran dia kecuali berperasangka tidak ada episode dalam kehidupannya kecuali semuanya mengandung kebaikan Masya Allah ya beliau adalah orang yang mungkin dijaga hatinya oleh Allah beliau ketika mendapati hadis ini langsung ketawa langsung sumringah, langsung gembira betul beliau langsung menatap langit dan berkata ya Allah saya berperasangka yang baik kepada engkau ya Allah walaupun aku setor Masya Allah ya saya melihat kejadian itu betul-betul saya tertegun disitulah saya ketika keluar dari rumah itu saya akhirnya memiliki sebuah kesimpulan memang betul ilmu itu merupakan anugerah memang betul ilmu itu menjadi kekuatan ilmu menjadi sebuah formula untuk melapangkan kehidupan manusia disinilah kita akhirnya paham disinilah kita mengerti bahwasannya siapapun yang diberikan ilmu oleh Allah pada dasarnya dia telah diberikan banyak kebaikan oleh Allah maka bersyukurlah ketika Allah memberikan kepada kita kenikmatan duniawi seiring dengan Allah menambahkan terus ilmu yang menjadi sebuah perkara yang membebaskan kita dari titik butanya kita dan blind spotnya kita dalam kehidupan kita sebagai manusia semoga Allah terus menambahkan kepada kita ilmu semoga Allah terus memberikan kepada kita suntikan dan vaksinasi petunjuk kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasulnya supaya kita mampu mengenali yang benar-benar adanya mengikuti yang benar apapun resikonya, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan dan kita mampu untuk menghindari yang batil-batil adanya dan itulah yang menjadi sumber keselamatan dalam kehidupan kelak kita di akhirat kepada Allah kita meminta ditambahkan ilmu dan semoga dengan kita bersyukur terhadap ilmu yang Allah berikan tidak perlu kita menjadi sombong, tidak perlu kita menjadi jumawa terhadap apa yang kita pahami karena kita tahu bahwasannya ilmu itu pun datang dari Allah SWT semoga dengan kesyukuran kita kepada ilmu Allah mudahkan kita beramal Allah mudahkan kita untuk mendakwakan dan Allah mudahkan kita bersabar kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan terus seluruh kehidupan kita dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian kita yaitu adalah 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah tentunya kita paham betul cintanya Allah sebagai khalik dan cintanya manusia sebagai makhluk tentunya sangat berbeda cinta makhluk itu tidak bisa didefinisikan karena cinta itu relatif alasan orang untuk jatuh cinta merupakan alasan yang terkadang tidak bisa ditebak perhatikan orang-orang ketika ditanya kenapa dia jatuh cinta sama pasangannya dulu sampai akhirnya menikah berbeda-beda ada yang mengatakan saya suka senyumannya ada yang mengatakan saya suka cara dia bicara ada yang mengatakan saya suka lesung pipinya dan berbagai macam alasan-alasan yang terkadang kita tidak pernah menduga alasan apa yang menjadikan seseorang bisa jatuh cinta alasan kepintaran yang bisa menjadi alasan manusia untuk jatuh cinta bisa jadi memang betul-betul direlaksasikan sama laki-laki dan perempuan ini tapi belum tentu sama laki-laki dan perempuan lain kadang-kadang kita menjumpai ada laki-laki dan perempuan tidak mencari kepintaran tetapi mencari yang kelembut ada yang tidak mencari kelembutan tetapi mencari yang mau berkorban beda-beda karena memang kita tidak bisa membuat standar tetap baku bagaimana manusia itu jatuh cinta itu standarnya tidak ada karena standar jatuh cintanya manusia itu tidak ada maka itulah yang menjadikan kita memahami bahwasannya para ulama mengatakan kamu kalau hidup itu nyari ridhonya manusia tidak akan didapatkan tidak akan kamu peroleh mustahil kamu peroleh karena memang tidak mungkin terjadi karena tidak ada standar baku manusia ketika senang dan jatuh cinta beda dengan Allah sebagai khalik Allah itu sebagai khalik ketika Allah itu memberikan ridhonya memberikan cintanya karena Allah itu memiliki cinta Allah itu memiliki ridhoh ada status, ada namanya kondisi baku yang mana apabila kita memantaskan diri kita menjadikan diri kita beramal dengan apa yang Allah jelaskan di dalam kitabullah Allah jelaskan di dalam hadis maka kita akan mengetahui apa saja perkara dan apa saja perbuatan yang bisa menjadikan diri kita mudah dicintai dan diridai oleh Allah dan inilah perkara yang harus kita faham mendapatkan dan meraih cintanya Allah tidak bisa didasarkan kepada logika tidak bisa pula didasarkan kepada perasaan tidak bisa pula didasarkan kepada apa yang dilakukan banyak masyarakat dan banyak orang tidak bisa didasarkan perasaan tidak pula didasarkan kepada prasangka yang kita miliki tetapi ketika kita ingin bahwasannya tujuan terbesar kehidupan kita yaitu adalah mendapatkan ridhonya Allah maka itu harus dikaji dengan ilmu Allah turunkan perangkatnya bernama Al-Quran yang menjadi kalamnya Allah turunkan kepada kita Rasulullah yang menjadi perangkat utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala supaya standar-standar yang Allah tetapkan secara bagus bisa apa yang menjadikan diri kita dicintai oleh Allah itulah yang kita pelajari dan coba kita realisasikan dalam kehidupan alasan sederhana inilah yang menjadikan kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita membahas kita 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah karena pada dasarnya tidak mungkin kita memperoleh dan meraih cintanya Allah kecuali dengan ilmu mengilmui sebuah effort yang kita lakukan usaha yang kita kerjakan dengan ilmu supaya mendapatkan cintanya Allah merupakan harga mutlak dalam kehidupan kita ketika kita ingin diraih ketika kita ingin dicintai oleh sang khalik maka inilah yang menjadikan akhirnya kita menggaji kita 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah alasan sederhana kenapa kita membahas 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita pada kesempatan hari ini dosa sudah sampai pada golongan yang kelima belas sebelum saya menjelaskan tentang golongan yang kelima belas tentunya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mukaddimah mukaddimah ini merupakan prolog sebelum kita masuk pada pembahasan karakteristik sifat yang kelima belas orang-orang yang dicintai oleh Allah ini merupakan prolog sebelum kita membahas anak tangga 15 diantara 40 anak tangga yang akan kita kaji pada pertemuan-pertemuan kita secara runut dan sistematik mukaddimahnya adalah sesungguhnya diantara perkara yang senantiasa harus kita jaga itu adalah bagaimana kita membuat kesimpulan itu yang baik dan benar jadi setiap manusia itu mereka diwajibkan bagaimana dia itu memahami sesuatu itu harus baik dan benar dan tidak boleh memahami sesuatu dengan serampangan karena memahami sesuatu secara salah akan menimbulkan kesimpulan yang salah dan tentunya berakibat pada tindakan yang salah ini penting untuk kita pahamkan saya ulang kembali salah satu diantara kewajiban kita di dalam kita beriman itu adalah bagaimana kita memahami sesuatu itu dengan baik dan benar benarnya tentunya indikatornya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah karena ketika kita memahami sesuatu tidak baik dan tidak benar akan melahirkan kesimpulan yang salah dan dari kesimpulan yang salah melahirkan tindakan yang berantakan ataupun fatal karena memang berangkat dari kesimpulan yang salah saya sampaikan kembali contoh kalau kita melihat iblis dalam kisah yang disampaikan Allah dan Rasulnya iblis itu sampai tidak mau bersujud kepada Adam itu sebenarnya dimulai dari konsep dia memahami sesuatu yang salah mengambil kesimpulan yang salah sampai akhirnya mengambil tindakan yang salah yaitu ketika iblis itu memahami dirinya lebih baik daripada Adam dia memahaminya semacam itu lalu Allah badikan dalam surat al-A'raf dia mengatakan saya diciptakan dari api adapun Adam diciptakan dari tanah lalu itu menjadi sebuah kesimpulan ketika dia merasa dirinya lebih baik kau ciptakan aku dari api kau ciptakan dia dari tanah maka kemudian keluarlah sebuah kesimpulan saya lebih baik daripada Adam karena dia dari tanah saya dari api maka itulah yang akhirnya melahirkan sebuah sikap dan perbuatan yang salah akhirnya ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk bersujud dia tidak mau bersujud karena merasa posisi itu lebih mulia daripada posisinya Nabi Adam padahal para ulama lalu membedah salah satunya Imam Ibn Qaim mengatakan sesungguhnya cara berpikirnya iblis itu salah cara berpikirnya iblis itu adalah salah karena sesungguhnya api tidak secara otomatis lebih baik daripada tanah api itu tidak secara lebih baik itu secara tidak otomatis dia lebih baik daripada tanah karena pada dasarnya Imam Ibn Qaim lalu mengatakan di dalam kitab Al-Masail Al-Jahiliyah disebutkan karena ternyata kita menjumpai dan kita mendapati bahwasannya tanah itu lebih baik daripada api api itu sifatnya menghanguskan api itu sifatnya meniadakan api itu sifatnya merusak tetapi sesungguhnya tanah sifatnya menumbuhkan sifatnya mengadakan sesuatu yang asalnya tiada maka dalam beberapa sisi kata Imam Ibn Qaim bahwasannya tanah itu lebih baik daripada api dan itulah yang menjadikan akhirnya kita menjumpai akhir kehidupan iblis yang buruk dan tidak ada tempat kembali bagi iblis kecuali seburuk-buruk tempat kembali nanti di neraka itu bermula dari cara memahami sesuatu yang salah mengambil kesimpulan yang salah yang melahirkan tindakan yang fatal dan ini kita belajar dari kisah semacam ini ini pula yang menjadikan kita belajar banyak berarti dalam kehidupan kita harus hati-hati terhadap apa yang menjadi kesimpulan dalam kehidupan kita betul makanya kenapa di dalam Islam mengatur fikiran bagaimana fikiran itu harus betul-betul baik dan benar karena memang betul kata orang-orang bahwasannya pikiran itu sesuatu yang paling berharga jangan gampang memasukkan sesuatu yang bisa mempengaruhi pikiran kita kecuali pikiran itu datang dari sesuatu yang baik dan benar dalam kehidupan termasuk salah satu di antara perkara yang ternyata juga salah dipahami adalah ketika kita menjumpai bahwasannya Islam itu hanyalah ajaran yang sifatnya egocentris ini termasuk salah satu di antara cara memahami sesuatu yang salah dan melahirkan kesimpulan yang salah karena banyak orang itu memahami bahwasannya agama ini keimanan yang mereka ikuti dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka kemudian meyakini bahwasannya Islam itu adalah sesuatu yang sifatnya egocentris yang penting saya ibadah, yang penting saya melakukan ketaatan, yang penting saya sholat, yang penting saya sedekah, yang penting saya pikir, dan yang penting saya etikap maka selesai urusan itu lalu kemudian merasa bahwasannya semua perkara itu bisa menjadi sebuah keselamatan dan itu merupakan standar kebaikan dan kebenaran dia di dalam berislam padahal disinilah kita memahami bahwasannya ini merupakan salah satu hal yang salah dan bisa mengakibatkan perilaku dan perbuatan yang kurang benar kalau orang betul-betul memahami bahwasannya Islam itu hanyalah egocentris memikirkan tentang dirinya dan tidak ada sebuah perintah dan tidak ada sebuah atmosfer yang diperintahkan di dalam Islam bagaimana kita bisa memberi manfaat maka sesungguhnya terjadilah muslim-muslim individualistis yang mereka tidak pernah peduli tentang bagaimana kondisi di sekitar dia tidak pernah peduli tentang orang lain yang membutuhkan selama dia dalam ibadahnya sudah tercover dan dia mampu melakukan dan dia mampu mengerjakan maka itu sudah selesai baginya dan itu dia sudah merasa mendapatkan posisi dan kedudukan di sisi Allah padahal ini salah dan ini tidak benar tentunya disinilah kita paham Islam dan sunnah itu merupakan sebuah ajaran kebenaran yang turun dari sisi Allah yang tidak menjadikan setiap para pemeluknya itu menjadi orang yang egocentris dan tidak menjadikan setiap pemeluknya itu adalah menjadi pribadi-pribadi individualistis tapi justru Islam itu diturunkan supaya betul-betul kita memperhatikan bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita sharing pada kehidupan orang di sekitar kita bahkan salah satu indikator kebaikan seseorang di dalam berislam dan beriman itu apa yaitu adalah kebaikan apa yang dia sharing kepada orang lain dimana setiap ada manfaat yang dirasakan orang lain maka itu justru menjadikan posisi dia dan menjadikan berat pahala yang dia lakukan dia dapatkan itu menjadi sangat besar di sisi Allah makanya kalau kita membaca Al-Quran ataupun ketika kita melihat hadis kita akan menjumpai bahwasannya ayat dan hadis itu membangun sebuah atmosfer yang sama yaitu adalah bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang lain kita diperintahkan untuk memberikan sedekah bukankah itu atmosfernya manfaatnya kembali kepada orang lain kita disuruh memuliakan tamu bukankah itu manfaatnya kembali dan dirasakan orang lain kita diperintahkan memberikan hadiah bukankah kebaikannya dirasakan orang lain kita diperintahkan untuk senyum kita diperintahkan untuk menghindari seuntun kita diperintahkan ngomong yang baik kita diperintahkan untuk kemudian kita diperintahkan untuk menjenguk orang sakit semua hampir perintah yang ada di dalam Al-Quran itu lebih dari 50% yaitu adalah membangun asas manfaat apa manfaat yang bisa kita sharing apa manfaat yang bisa kita sebarkan kepada orang di sekitar kita karena inilah yang disebut dengan sebuah agama inilah yang disebut dengan sebuah sunnah sunnah itu bukan titiknya kepada egocentris tetapi sesungguhnya sunnah dan kebenaran itu titiknya adalah kepada manfaat yang kita sharing dan manfaat yang kita sebar dalam kehidupan orang di sekitar kita makanya Masya Allah ini termasuk salah satu amal yang besar dan banyak orang yang tidak mengetahui perkara ini karena apa? syaitan akan berusaha bagaimana menjadikan setiap manusia diluputkan, dilewatkan dari satu amalan yang besar supaya dia hanya sibuk pada perkara kecil dan sesungguhnya termasuk di antara perkara yang kecil itu apa? hanya sibuk bagaimana dia beramal untuk dirinya dimana dalam setiap episode kehidupannya dia tidak pernah memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan ini tentunya yang digantungi oleh syaitan dari kehidupan manusia supaya mereka tidak mendapatkan amal yang besar karena sesungguhnya amal yang besar itu justru diberikan oleh Allah pahalanya amal yang besar itu adalah ketika kita gampang memberikan manfaat dan manfaat itu dirasakan oleh orang lain karena agama ini disyariatkan supaya kita memiliki komitmen untuk menyebarkan manfaat kepada banyak orang insya Allah mari kita belajar dalam salah satu riwayat yang sahih ada sebuah kisah kalau tidak salah riwayat ini dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah pernah menceritakan ahli ibadah dari kalangan Yahudi Rasulullah pernah menceritakan tentang ahli ibadah dari kalangan Yahudi ada kalangan Yahudi yang beribadah puluhan tahun pada satu waktu dia terpesona dengan seorang wanita ahli ibadah ini dia telah beribadah selama puluhan tahun lalu kemudian akhirnya dia terpesona pandangannya kepada seorang wanita lalu dia tidak kuat untuk menahan hawa nafsunya sampai lah terjadinya perizinahan dia berzinah dengan wanita itu enam hari berturut-turut ketika dia menyadari bahwasannya dia telah berzinah dengan wanita itu maka kemudian dia pergi dia mencoba untuk mengevaluasi dirinya menata dirinya kok bisa saya sampai melakukan perzinahan pada satu waktu ketika dia tidak lagi peduli dengan makanannya tidak peduli dengan dirinya ketika dia tidak percaya bahwasannya dirinya telah melakukan zina pada saat dia sedang dilanda lapar pada saat dia sedang dilanda lapar maka pada saat itulah kita menjumpai bagaimana beliau atau orang Yahudi ini menemukan dia memiliki roti satu dia memiliki roti satu lalu ketika dia ingin memakan roti itu tiba-tiba tampaklah dua orang yang sama-sama kelihatan dari pancaran wajahnya bahwasannya mereka berdua sedang kelaparan luar biasa maka ahli ibadah ini kemudian memotong rotinya menjadi tiga satu untuk dirinya kecil yang dua diberikan kepada orang yang kelihatan begitu lapar Masya Allah dimakan itu dan tidak ada yang melihat perbuatan itu kecuali antara dirinya dengan orang yang diberikan roti dan Allah kemudian Rasulullah menyampaikan maka ketika pada waktu hari kiamat di pengadilan Allah orang ini dihisap oleh Allah ketika orang ini dihisap oleh Allah ternyata dia berzinah selama enam hari zinahnya enam hari ditimbang dengan ibadahnya enam puluh tahun ternyata zinahnya enam hari lebih berat daripada ibadah yang telah dilakukan selama enam puluh tahun Masya Allah ternyata lebih berat zinahnya maka ketika dia dalam kondisi lemas ketika mendapati ibadahnya ternyata tidak seimbang dengan zinahnya ternyata masih ada satu kebaikan yang akan ditimbang yaitu kebaikan ketika dia pernah membagi roti ketika pada saat dia kelaparan ternyata pada saat dia ditimbang amalnya ketika pernah membagi roti secara ikhlas karena Allah dan dia sebenarnya sangat membutuhkan roti itu tapi dia rela dia rela untuk memberikan dan berbagi roti itu walaupun dia sangat membutuhkan pada saat itu ketika ditimbang maka sesungguhnya amalan berbagi roti itu langsung lebih berat daripada zinah enam hari ini bukan berarti kita meremehkan zinah enggak tapi disinilah kita akhirnya belajar bahwasannya masya Allah ya ternyata amal ketika dalam konteks memberikan manfaat kepada orang itu memang begitu besar ketika ditimbang di dalam timbangannya Allah makanya kita akhirnya menjumpai siapapun mereka yang keluar dari zona nyaman dari apa yang mereka peroleh lalu mereka rela dari keluar dari zona nyaman rela berbagi dan memberikan manfaat dan dia moto hidupnya sebagaimana sungai yang gampang memberikan manfaat kepada orang tanpa sulit untuk diambil manfaatnya maka inilah ciri-ciri orang-orang yang mereka itu diridai oleh Allah makanya sering saya sampaikan kan dulu di Aroyan kun nahron walata kun bi'ron jadilah manusia itu kayak sumur jadilah manusia itu kayak sungai jangan kayak sumur sumur itu kan diambil manfaatnya susah diambil airnya maka ketika kita ngambil kemudian ngambil air dari sumur maka kalau kita ngambil air dari sumur Masya Allah susah harus pakai timba harus pakai listrik dipakai renang gak bisa dipakai mancing lucu dipakai BAB orang marah beda dengan sungai para ulama salam mengatakan beda dengan sungai kun nahron jadilah sebagaimana sungai sungai itu diambil airnya tidak perlu timba tidak perlu listrik dipakai mancing bisa dipakai mencuci bisa bahkan membuang kotoran maka sungai pun rela memindahkan kotoran kita ke tempat yang jauh tanpa protes kepada kita itu sungai makanya Masya Allah inilah yang kemudian menjadikan kita paham mari keluar dari sebuah cara pandang yang salah bahwasannya kebaikan kita di hadapan Allah hanya pada perkara ibadah makhluk ibadah makhluk tetap kita lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu tapi manfaat yang kita bisa berikan itu harusnya menjadi evaluasi kita hari ini kita telah berbagi manfaat apa karena ini merupakan salah satu neraca timbangan Allah yang berat ketika ditimbangkan dalam kehidupan kita kelak di akhirat makanya kemudian apakah ibu-ibu dan bapak masih ingat sebuah kisah ketika kita mendapati Rasulullah mengabarkan di masjid ini ada tamu ada tamu yang akan datang kepadaku siapa di antara kalian yang akan menjamu tamuku nabi itu suka melelang melelang kalau ada tamu yang datang kepada beliau siapa di antara kalian yang akan menjamu tamuku maka ada salah satu sahabat ansur yang langsung dia itu memberikan persetujuan dan mengajukan dirinya untuk menerima tawaran Rasulullah saya ya nabi yang akan menjamu tamuku nanti malam Rasulullah memberikan izin ya sudah kamu yang jamu tamuku maka kemudian sahabat ini pulang mengabarkan kepada istrinya wah kita dapat kabar gembira apa itu Masya Allah ya Rasulullah punya tamu dan saya berhasil memenangkan tawaran nabi untuk menjamu tamunya Rasulullah istrinya berkata aduh kita gak punya makanan selain dari apa yang kita makan dan apa yang dimakan oleh anak-anak kita lihat mereka berada pada sebuah kondisi ideal dan nyaman mereka makan apa yang mereka punya tapi ketika mengatakan itu maka kemudian sahabat ini berkata sudah lah kita jamu tamunya Rasulullah nanti malam tidak usah kita makan Masya Allah ya begitulah kehidupan para sahabat terdahulu sampai mereka tidak tahu apa makan besok malam aja mereka gak tahu maka kemudian dia berkata sama istrinya sudah lah nanti malam kita gak usah makan gak apa-apa lah anak kita gimana anak kita kita tidurkan di awal-awal malam istrinya kemudian berkata istrinya gak membantah istrinya tidak mengatakan kamu ini suami macam apa sih bawa tamu ngerepotin diri kita sampai kita gak makan enggak maka istrinya lalu berkata dia memberikan solusi terus gimana nanti malam kalau kemudian kita anak-anak kita kemudian kalau tamunya sudah kita berikan maka jatahnya hanya untuk tamu dan kita tidak mendapatkan jatah kamu tidak bisa mendapatkan jatah karena itu pas untuk tamu maka kemudian suaminya berkata ya sudah kalau begitu kalau tamunya Rasulullah datang kalau tamunya Rasulullah datang maka matikan penerangan rumah saya akan berlagak sebagaimana saya orang sebagaimana saya makan supaya tamu-tamu kita nyaman ketika dia menyangka saya sedang makan istrinya menerima istrinya setuju walaupun dia tahu nanti malam dia tidak makan anak awal malam dididurkan dalam kondisi tentunya kosong perutnya tamu datang penerangan rumah dimatikan tamu makan sampai mereka puas tanpa mereka menyadari bahwasannya sohibul baik pada malam itu dalam kondisi perih ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka suap untuk diri mereka tamunya akhirnya pulang Allah Allah di atas ars tersenyum sama keluarga ini Allah tersenyum sama keluarga ini maka kemudian Rasulullah sudah mendapatkan kabar dari Malaikat Jibril tentang apa yang dilakukan oleh sahabat ini yang keluar dari zona nyamannya untuk memberikan manfaat kepada tamunya Rasulullah dan perbuatan itu membuat Allah penguasa alam semesta bisa tersenyum rido kepada apa yang dia perbuat ketika dia rela mengutamakan saudaranya daripada dirinya dan keluarganya disinilah kita paham betul inilah salah satu hal yang penting untuk kita mengerti sebelum saya membacakan apa yang ada di dalam penjelasan karakter yang ke-15 disinilah kemudian kita harus paham disinilah kemudian kita harus mengerti inilah konsep sempurna di dalam kita berislam bahwasannya konsep kita di dalam berislam itu bukan hanya memperhatikan ibadah maktuh kita punya hanya bukan hanya memperhatikan bagaimana amalan-amalan pribadi yang kita lakukan secara personal betul lakukan amalan pribadi secara personal lakukan amalan-amalan maktuh yang mampu kita lakukan tapi jangan hanya berhenti di situ karena agama ini bukan agama egocentris tapi kemudian berikanlah manfaat kepada banyak orang berikanlah kemudian kebaikan kepada orang di sekitar kita karena kesempurnaan kita di posisi hadapan Allah itu salah satunya ketika kita adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia inilah yang kemudian menjadikan kita memahami tentang masalah ini mari kita buka pada halaman 257 maka kemudian Allah menyampaikan dari Abdullah bin Umar Rasulullah menyampaikan Anarajulan jaya ilan nabi faqala ya Rasulullah ayun nasi ahabu ilallah wa ayu al-aamali ahabu ilallah faqala Rasulullah ahabu al-aamali ahabu al-nasi ilallah anfa'uhum linnas wa ahabu al-aamali ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim aw yakshifu anhu kurbah aw yakti anhu tainan aw tatrutu anhu ju'an walian amsyia ma'akhi fi hajatin ahabu ilaya min a'takifah fi hadal masjid fi masjid al-amali fi masjidil madinah syahran wa man kaffa gudabahu satarallahu awratahu wa man kado man ghaidahu walau sha'a ayumdiyahu amdahu mala'allahu kalbahu raja'an yawm al-qiyamah wa man wa man masyam ma'akhi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallah qadamahu yawma tazulul akdam wa ina su'al khulki yufsidul amal kama yufsidul khalla al-asal kama yufsidul khallu al-asal rasulullah sallallahu al-asal menyampaikan datanglah seorang laki-laki kepada rasulullah lalu kemudian rasulullah sallallahu al-asal kemudian ditanya sama laki-laki ini ayunna si'ahabu ilallah siapa sih laki-laki yang paling dicintai oleh Allah maka nabi kemudian menjawab laki-laki yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia ini laki-laki yang paling banyak dicintai oleh Allah hidupnya selalu berkomitmen memberikan manfaat yang banyak kepada manusia dan dia tidak merasa cukup dia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah dia peroleh tetapi dia selalu senantiasa merasa dalam kondisi berbuat dan berkhidmah kepada banyak orang lalu kemudian dikatakan kepada nabi apa amal yang paling dicintai oleh Allah maka nabi menyebutkan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah ternyata nabi tidak menyebutkan puasa sunnah nabi tidak menyebutkan shulatah walaupun itu termasuk amal yang dicintai oleh Allah tapi yang menarik untuk kita tadaburin yaitu adalah ketika nabi tidak menyebutkan amal-amal itu tetapi nabi menyebutkan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu adalah kegembiraan yang dimasukkan kepada kaum muslimin jadi kalau kita memberikan senyuman orang itu menjadi gembira dengan apa yang kita lakukan padanya maka itu amal yang dicintai oleh Allah berapa orang yang bisa engkau buat tersenyum maka itu termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah kalau kita niatkan karena Allah bukan hanya untuk popularitas dan bukan untuk mencintraan dalam apa yang kita lakukan kemudian ketika kamu yaitu meringankan kesulitan yang dia dapatkan kamu membayar hutangnya lalu kemudian nabi menyebutkan sesungguhnya aku berjalan satu hari lalu memenuhi kebutuhan dari saudaraku aku bantu kebutuhan dia dalam satu hari itu maka sesungguhnya lebih aku cintai perbuatan itu daripada aku itikab di Mejid Madinah yaitu Mejid Nabawi di dalam satu bulan nah disinilah kemudian kita langsung dapatin masya Allah ya di dalam hadis yang diriwatkan dari Abdullah bin Umar ini dalam satu riwayat yang kemudian ada video tentang dokter maka itulah yang kemudian akhirnya menjadikan kita akhirnya mengetahui bahwasannya ini merupakan sebuah pijakan referensi bahwasannya ternyata amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu adalah amal ketika kita memberikan manfaat kepada orang sebanyak apapun manfaat yang kita berikan semakin besar posisinya seseorang itu dihadapan Allah bahkan yang paling menarik yang sering saya sampaikan pula hadis ini adalah yang paling menarik untuk dikaji yang paling unik untuk kemudian ditadaburin yaitu ketika Nabi mengatakan kamu membantu saudaramu selama satu hari maka itu lebih baik daripada itikaf selama satu bulan di Mejid Nabawi kita sepakat ya kita bicarakan dulu itikaf itikaf itu sesuatu yang sifatnya mahal karena di Mejid Nabawi dengan biaya pesawat yang harus kita bayar cash pulang dan pergi belum lagi berat karena sesungguhnya itikaf selama satu bulan itu sesuatu yang berat orang yang itikaf 10 hari saja kita penuh dengan ujian yang kita dapatkan dan betapa beratnya ketika kita harus mempertahankan kita tidak keluar dari Mejid selama 10 hari dan tentunya itu bukan sesuatu yang gampang padahal ini bukan 10 hari ini 30 hari ternyata amalan itikaf di Mejid Nabawi di Mejid yang terbaik ditambah lagi dengan sesuatu yang berat ketika itikafnya bukan hanya 10 hari tetapi 30 hari tapi Nabi kemudian menyebutkan itikaf kamu selama satu bulan di Mejid Nabawi itu tidak bisa mengalahkan kecintaan Nabi kepada orang yang dia berjalan menemui saudaranya lalu memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh saudaranya maka lebih dicintai oleh Nabi daripada yang itikaf di Mejid Nabawi selama satu bulan pertanyaan besarnya adalah kenapa orang yang itikaf selama satu bulan itu kenapa yang itikaf selama satu bulan itu ternyata kalah ya kalah itu kemudian trendingnya dengan mereka yang beramal ketika memberikan manfaat orang yang beramal itikaf selama satu bulan selama 30 hari kenapa trendingnya itu positionernya itu kalah trending dengan mereka yang memberikan manfaat karena orang yang itikaf itu kembali manfaatnya hanya kepada dirinya sendiri Ada pun orang yang mereka berjalan satu hari Maka sesungguhnya orang yang berjalan satu hari Untuk memenuhi hajat Dan memenuhi kebutuhan Yang dimiliki oleh saudaranya Orang yang kemudian memberikan manfaat kepada saudaranya Selama satu hari Itu manfaatnya dirasakan orang lain Orang yang mampu tidak egois Di dalam kebaikan ketika dia bisa memberikan manfaat kepada orang Itu merupakan salah satu amal yang Allah cintai Karena amal itu berpulang kepada orang lain Jadi kalau ada seseorang yang sudah meninggalkan egoisme dia Di dalam beribadah Karena ibadah itu tidak hanya sekedar urusan egoisme kita Di dalam ketaatan kita menghambangkan diri kepada Allah Tapi justru di dalam kehidupan kita adalah Bagaimana kita melepaskan ikatan egoisme kita Di dalam kita beribadah Dengan kita memperhatikan Sebanyak apa kita bisa memberikan manfaat kepada orang Maka sebesar itulah kedudukan kita di sisi Allah Satu hari kamu berjalan Temui itu orang Yang ada di sekitarmu Entah temanmu Entah sahabatmu Entah tetanggamu Kamu penuhi hajatnya selama satu hari Itu lebih utama daripada 30 hari itikah Masya Allah Kita bisa membayangkan Sedasyat apa itu Yang kemudian terjadi dalam kehidupan orang itu Ketika nanti timbangannya itu diperlihatkan oleh Allah Di hadapan Allah Makanya kalau kita melihat misalkan Kita melihat relawan Ketika terjadi musibah alam Kalau betul-betul karena Allah Dia pergi dari rumahnya Membantu orang yang sedang kesusahan Mati listrik Tidak bisa masak Tidak bisa mendapatkan MCK yang baik Kemudian dia bantu Kalikan hari Kalikan 30 dengan orang yang sedang itikah Maka mereka utama Kalau sama-sama ikhlas Orang 3 hari membantu saudaranya Maka seseorangnya Masya Allah 3 hari membantu saudaranya itu Sebanding dengan 3 bulan Orang itu melakukan perkara itikah di masjid Nabi Padahal itikah di masjid Nabi itu 3 bulan itu beratnya kayak apa Ada orang yang 3 hari Hidupnya itu terus memberi manfaat Dia tidak hanya memperhatikan Apakah dia sulat duha atau belum Dia tidak hanya memperhatikan Apakah dikirpagi atau belum Dia tidak hanya memperhatikan itu Dia perhatikan Dia perhatikan masalah-masalah yang lain Apa manfaat yang sudah Apa manfaat yang sudah saya sharing untuk orang lain Ketika kemudian dia menyadari dirinya Bahwasannya dia itu Oh ternyata saya belum bisa Belum memberi manfaat hari ini Dia berikan manfaat itu Berarti dia telah memiliki pemahaman yang benar Dia telah keluar dari jeratan egoisme Di dalam ketaatan dia beribadah kepada Allah Dan itulah orang-orang yang mereka itu Tercerahkan dengan amalan yang besar Saya itu kagum dengan salah satu profil Orang yang memiliki konsep beragama yang luar biasa Perhatikan video ini Silahkan aja Sekarang kita Akan melihat Apa yang kami ingin Berikan yang terbaik pada Samula seri siang kelima Segera untuk beri Tadi sudah benar Sudah muncul Tadi sudah muter nak Awal-awal Ya sudah Dikembalikan dulu Minta tolong sama Fadil sebentar Terima kasih Selamat malam. Sudah di cari dulu videonya. Kalau sudah bisa kabarin. Kodar Allah malah videonya tidak bisa diputar padahal sudah dipersiapkan. Jadi disitulah kita akhirnya memahami betul bahwasannya. Inilah salah satu di antara evaluasi yang kita harus lakukan. Bahwasannya di dalam kehidupan kita, di dalam berislam itu adalah kalau kita ingin untuk mendapatkan kemudahan. Di dalam kita itu dicintai oleh Allah yaitu adalah ketika bagaimana konsep kita di dalam mengarungi setiap hari yang kita lewati. Bukan hanya kita memperhatikan aspek ibadah mahluk dan aspek ibadah sunnah yang harus kita kerjakan. Tapi seberapa besar manfaat yang kita berikan kepada orang. Sekali lagi, ini bukan menafikan puasa, ini bukan menafikan sholat. Tetap sholat itu adalah kewajiban, puasa itu adalah kewajiban. Tetapi ketika kita mengerjakan puasa, sholat dan sedekah justru menjadikan kita egois dan tidak pernah kita memberikan manfaat. Hidup kita sebagaimana sumur yang sulit memberikan manfaat dan susah diambil manfaat. Berarti itu ada yang salah di dalam cara kita memahami kehidupan kita, memahami kebenaran dan sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Makanya ini pula yang kemudian menjadikan akhirnya kita meminta kepada Allah supaya kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang dimudahkan bagi kita untuk memberikan manfaat. Sebanyak manfaat yang kita sharing, sebanyak kebaikan yang kita bisa berikan kepada orang, maka sebanyak itu pula kita akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah s.w.t. Tidak ada yang Allah jadikan sepotlah dalam kehidupan manusia, kecuali adalah salah satunya adalah asas manfaat yang kita berikan. Asas kebaikan yang kemudian kita sharing kepada orang lain, maka itulah perkara yang besar yang akan mendatangkan keberkahan dalam urusan kehidupan kita. Makanya inilah yang kemudian memahamkan kepada kita. Jadi setiap harinya, setiap waktunya, yaitu adalah bagaimana kita berupaya terus. Manfaat-manfaat yang kita berikan itu betul-betul bisa dirasakan sama orang. Setiap orang yang tersenyum, setiap orang yang mereka itu merasakan manfaat yang kita berikan, maka itulah yang akan menjadi saksi-saksi Allah di atas, akan menjadi saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Bukankah Nabi mengatakan antum syuhadaullahi fil ardi, kalian manusia itu adalah saksi-saksinya Allah di atas muka bumi ini. Semakin banyak kita menitipkan tunas-tunas kebaikan sama orang yang kita berikan manfaat, semakin banyak yang bersaksi kebaikan kita di hadapan Allah. Dan itu merupakan salah satu sumber keberkahan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kisah nyata, ada seseorang yang beliau itu dimakamkan sudah lama, sehingga pada satu waktu pemakamannya harus dibongkar karena satu hal, ketika akhirnya keluarga menerima, karena tidak bisa ada pilihan yang lainnya, akhirnya keluarga itu kemudian harus memindahkan kuburan. Padahal yang ada di dalam kuburan itu adalah orang yang sudah lama dikuburkan sekitar lebih dari 15 tahun. Ketika kemudian makamnya dibongkar karena ada satu hal yang tidak bisa dihindarkan, ternyata mereka kaget bahwasannya beliau masih dalam kondisi utuh. Seakan-akan kain kafannya itu masih kain kafan yang baru orang meninggal kemarin. Hanya ada sedikit tanah yang menempel dan tidak ada kerusakan pada kain kafan itu. Maka kemudian keluarganya kaget karena mereka melihat bahwasannya orang ini atau keluarga mereka ini kelihatannya biasa saja kok Allah sampai memperlihatkan kebaikan sebesar itu. Sampai kemudian memperlihatkan kebaikan sebesar itu. Maka Masya Allah yang terjadi pada saat itu adalah ternyata penjaga kuburan itulah yang memberikan testimoni. Setelah beberapa tahun berlalu, ketika ada peristiwa bagaimana pembongkaran makam tersebut, maka kemudian penjaga kuburan itu berkata, ini kuburan keluarga kalian ya? Iya betul Pak. Masya Allah ya, ada tanda Allah itu menjaga beliau. Karena memang saya tidak pernah menjumpai ada kuburan yang paling sering dikunjungi orang, kecuali beliau ini. Setiap hari itu ada saja yang datang dan selalu silih berganti berbeda-beda. Karena saya mengagak, wah ini keluarganya banyak banget ya, kok datangnya beda-beda setiap hari. Ternyata ketika saya tanya, mereka bukan keluarga secara nasab, mereka adalah keluarga-keluarga yang dibantu oleh mayit, yang dibantu oleh jenazah semasa hidupnya. Yang ternyata kebaikan dari mayat itu, kebaikannya yang dia berikan kepada banyak orang, tidak diketahui oleh keluarga sendiri, keluarga intinya. Dan itu baru ketahuan setelah beberapa tahun ketika beliau dimakamkan. Dan baru terungkap kisah itu ketika akhirnya penjaga kuburan yang bersaksi tentang orang-orang yang datang ketika ditanya. Bahwasannya dia sebenarnya bukan keluarga, tapi orang yang pernah ditolong oleh mayat dulu ketika dia masih hidup. Masya Allah ini kisah nyata. Inilah yang menjadikan kita mengerti, inilah salah satu di antara hal besar dalam kehidupan kita. Bahwasannya dalam kehidupan kita itu, jangan sampai kita memiliki pemikiran yang salah. Memang kita harus mikir, apakah kita sudah sholat duha, apakah kita sudah sholat dikit, betul kita harus mikir itu. Tapi selain daripada itu, sudah berapa orang yang kamu berikan senyuman hari ini? Kita sering merasa resah ketika kita tidak sholat duha, tapi kita tidak pernah merasa resah ketika kita tidak memberikan kebahagiaan kepada orang hari ini. Padahal bisa jadi ada orang-orang yang datang kepada kita membutuhkan itu pada dasarnya memang Allah yang ngarahkan untuk menjadi ujian bagi kita. Bukankah kita paham pernah kisah nyata yang pernah disampaikan Nabi? Ada orang yang buta, ada orang yang buta, ada orang yang kulitnya kadas, kemudian mereka dicela, dihujat manusia, sampai akhirnya Allah sembuhkan. Yang buta kemudian tumbuh kembali rambutnya, yang buta kembali penglihatannya, dan kemudian yang penyakit kadas, itu pun dikembalikan mulus kulitnya. Ketika mereka sudah mendapatkan kebaikan, Allah kirimkan manusia, Allah kirimkan malaikat dalam bentuk manusia menguji mereka. Lalu kemudian yang buta justru mengkufuri, dia menolak orang tersebut, padahal dia pernah di posisi orang itu. Orang yang kemudian penyakit kadas menolak orang itu, padahal itu malaikat untuk menguji dia, dan dia merasa sombong untuk memberikan bantuan, padahal dia pernah sama proses, sama kedudukannya dengan orang yang datang kepadanya yang tanpa dia sadari itu adalah malaikat. Dan yang berhasil dengan ujian itu adalah orang yang buta, yang dikembalikan penglihatannya, dia menerima orang tersebut, memberikan lebih dari kepada orang tersebut, tanpa dia sadari itu adalah malaikat. Ya berpijak dari hadis itu yang sahih, bisa jadi orang-orang yang Allah kirimkan dari orang yang datang mengetuk pintu rumah kita, mungkin kelewatan oleh mata kita. Ketika kita naik mobil, ada orang yang tiba-tiba dia memiliki dagangan sampai dia kerepotan membawa dagangannya. Padahal kita lihat dengan teori ekonomi kita, ini susah dijual barang kayak gini. Allah kirimkan orang itu untuk menjadi ujian bagi kita setiap kita keluar rumah, setiap kemudian kita melihat pagar rumah kita. Kalau kita tidak berpikir tentang hadis ini, kalau kita tidak berpikir tentang hadis ini, Masya Allah ya, berapa banyak kemudian kita akan menjadi orang egocentris. Kita tidak pernah peduli senyuman yang kita berikan, kita tidak pernah peduli tentang air mata yang kita usap, kita tidak pernah peduli tentang kesulitan orang yang kemudian kita ringankan. Hanya memperhatikan ibadah kita. Dan itu salah ketika kita mengimani, ketika kita memahami bahwasannya agama kita adalah agama egocentris. Agama ini bukan agama egocentris, agama ini yang membangun sebuah pronsep manfaat yang kita sebarkan. Bisa jadi orang yang tok-tok-tok tangga, pintu apa itu, pagar rumah kita, itu bisa jadi adalah orang yang dikirimkan oleh Allah untuk uji kita. Apakah kita akan memberikan manfaat untuk dia? Bisa jadi ketika kita ngaji ada orang yang datang gitu, belum pakai jilbab atau belum paham apa-apa, duduk kemudian dia merasa minur di belakang, itu juga menjadi ujian bagi kita. Apakah kemudian kita akan ke belakang, kemudian kita memberikan kepadanya semangat, tidak apa-apa yang namanya baru ngaji, tidak semuanya harus sama pakainya dengan kita dulu. Hal itulah yang kemudian kita harus fahmi. Orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang harus yang paling rahmat kepada sesama manusia. Jangan sampai orang yang berada pada kemaksiatan, merekalah orang yang paling banyak memberikan kasih sayang daripada orang yang mengenal Allah. Jangan sampai orang itu akhirnya salah, terjurumus kepada kesalahan itu disebabkan karena orang yang mengenal Allah adalah orang yang paling sulit untuk diambil manfaatnya. Ada pun orang yang bermaksiat adalah orang yang paling gampang diambil manfaatnya. Agama ini diturunkan, agama ini diridai oleh Allah, agama ini Allah turunkan dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk memberi manfaat kepada kehidupan manusia di sekitar kita. Dan itulah salah satu ciri dari kehidupan, kehidupan yang benar. Sudah itu. Sekarang perhatikan salah satu kisah yang paling banyak mengetuk hati saya. Siapakah insinyur Salah Adiyah ini? Mengapa kematian beliau menggembarkan Tairu? Dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari sepengah juta orang. Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Alkisah, dari kampung kecil bernama Tafahna Wasyrof, Distrik Mitul Homir, Provinsi Dakohliah, Mesir, ada sembilan orang sarjana miskin lulusan fakultas pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuatan agar mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perlihatan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Salah satu dari mereka pun berkata, aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa? kata teman-temannya. Lanjutnya. Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat, kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam Putra, lalu lanjut Putri. Kemudian sekolah menengah Putra, kemudian Putri. Tambah lagi madrasa alia Putra, lalu Putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak, dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui, dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat, hingga asrama Putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama Putra dengan seribu kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya, hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain, hingga bisa dikatakan, tak ada kampung yang disinggai insinyur sholah, kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan, diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh insinyur. Insinyur sholah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok insinyur sholah atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media masa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini... Allah itu memerintahkan kita untuk senantiasa iri kepada dua orang. Ada dua orang yang layak dijadikan role model dan dijadikan inspiring dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang berilmu, yang memiliki banyak kefahaman, menyampaikan kepada orang, memahamkan kepada orang yang dia tidak pahami, lalu dia mendapatkan berkah dari ilmu yang dia miliki. Ada orang yang kedua, yang layak dijadikan inspiring dan role model dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki harta, lalu dia gunakan hartanya di jalan Allah. Lalu kemudian dia jadikan hartanya, membersamai bagaimana dia berkhidmah kepada jalan Allah. Allah itu jadikan dua orang ini. Karena pada dasarnya, dua orang inilah yang akan membuat agama ini menjadi agama yang besar. Ketika orang berilmu, yang ikhlas di dalam ilmunya, berjumpa, bercengkerama dengan mereka yang memiliki harta dan mereka mengabdikan hartanya di jalan Allah ketika memberikan manfaat kepada orang. Mereka lah yang layak dijadikan role model. Sampai Rasulullah mengatakan, la hasad da'ilah fisna ta'ini. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang semacam ini. Untuk memberikan kepada kita bahwasannya inilah perkara yang kemudian kita harus fahami di dalam kehidupan kita memahami kebenaran. Amal yang paling utama adalah amal yang banyak memberikan manfaat. Inilah yang menjadikan kita mengevaluasi hari-hari kita lagi. Hari ini, berapa orang yang kita berikan senyuman? Hari ini, berapa banyak orang yang kita usap air matanya? Hari ini, berapa banyak orang yang kemudian telah kita ringankan kesulitan-kesulitannya? Hari ini, berapa banyak orang yang tercerahkan dari ilmu yang kita sampaikan? Hari ini, berapa banyak manfaat yang kita berikan ketika kita menyampaikan petunjuk lalu menjadikan petunjuk Allah itu mudah dan renyah dipahami oleh setiap orang. Itulah yang kita harus mengerti. Itulah manfaat kebaikan. Itulah yang kemudian akan melapangkan kehidupan akhirat kita. Manfaat yang kita share. Manfaat yang kita sebar. Maka Allah memiliki seribu satu cara bagaimana menjadikan amal ini nanti mulia. Walaupun orang itu pelakonnya sudah wafat dan sudah meninggal dunia. Inilah yang kemudian kita harus pahami. Inilah yang kita harus mengerti. Janganlah menjadi muslim egocentris. Yang kemudian hanya memikirkan tentang diri kita, amal-amal sunnah yang kita lakukan saja. Tapi kemudian tidak pernah menjadikan kita. Tidak pernah menjadikan kita memahami apa yang harus kita sharing dan harus kita berikan kepada orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kemudian kita sampaikan di dalam kehidupan, di dalam kajian kita kesempatan siang kali ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Kita baru sampai kemudian kepada halaman apa ini ke sifat yang kelima belas. Nanti insya Allah kita akan sampaikan hal-hal yang masih berkaitan tentang masalah ini dan kita semoga senantiasa mendapatkan keberkahan ketika kita mampu memataskan diri kita untuk dicintai oleh Allah dengan asas memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia. Allah alam biswab ini yang dapat saya sampaikan semoga Allah memberkahi kita orang yang menyampaikan ilmu adalah orang yang paling layak didoakan sebanyak-banyaknya karena doa dari orang yang mendengar ilmu bisa jadi mustajab menjadikan keikhlasan hati kami selalu bertumbuh dan bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan saya serahkan kembali kepada Masjidis Ta'lim Arohya. Baruqalufikum Ustaz untuk ilmu pencerahan yang luar biasa dan contoh video tadi itu benar-benar merupakan pandangan saya itu jadi merupakan kesuksesan sejati ya Ustaz bahwa dia memberikan manfaat banyak pada orang dan itu kembali menjadi amal jariah untuk dia pada saat dia sudah meninggalkan dunia ini Ustaz. Nah Ustaz ini sudah ada beberapa pertanyaan di layak ini tapi ada yang jafri ke saya ini tapi saya ringkas karena ini panjang sekali jadi intinya gini tadi kan Ustaz sampaikan bahwa kita harus sekadar kadang-kadang ada orang yang dikirim datang ke kita untuk kita bantu. Nah ini penanya bertanya bagaimana Ustaz dibilang pada saat itu ada seseorang yang datang kepada dia tapi pada saat itu dia benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa membantu artinya dia sendiri sedang dalam kesulitan Ustaz. Nah kemudian di catatan disini dikatakan bahwa memang mungkin akan ada dia yang memiliki pendapatan Ustaz tapi kan belum-belum jelas gitu ya apa kapan gitu bolehkah dia sampaikan ke orang tadi yang datang ke dia itu untuk saat ini saya tidak mempunyai keuangan yang bisa membantu tapi mudah-mudahan minggu depan kalau ada pemasukan saya akan bantu nah itu bagaimana Ustaz tidak ada masalah tidak ada masalah untuk itu cuma memang cuma memang semakin kita pada kondisi sulit membantu lalu kemudian kita tetap berusaha membantu itu jauh lebih utama ketika kita tentunya yakin kepada janjinya Allah walaupun tentunya tidak semuanya orang itu harus sama kan dengan kita bisa jadi ada orang yang menunggu waktu supaya dia tidak menjadi orang yang khawatir di hari esok ketika dia menunggu waktu yang tepat tidak ada masalah untuk itu kita kalau bicaranya tentang kemampuan manusia tentunya kemampuan manusia itu relatif tapi kalau bicara paling utama tentunya kita belajar dari kisah tadi yang mesin-mesin kita diuji saya pun diuji dengan kisah tadi ketika ada seorang sahabat nabi yang rela tidak makan malam istrinya tidak makan anaknya ditidurkan padahal dia sangat membutuhkan makan itu dia tidak punya simpanan makanan lain kecuali makanan itu tapi Allah kemudian tersenyum dan tentunya Allah memberikan pasti balasan untuk sahabat tersenyum nah inilah yang kita harus makanya semoga Allah senantiasa menjadikan kita dipilih olehnya untuk terus memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang mula'ala'bisor tapi gini Ustaz tadi ada pertanyaan lagi lanjutkan bahwa gini dia bilang apakah salah pada saat ada orang datang kegiatan tapi pada saat dia benar-benar tidak bisa mati dia juga tidak salah ya Allah kenapa dalam kondisi gini kau kirim ada orang meminta tolong dia bilang gitu enggak jangan gitu enggak gitu cara kita adalah ya Allah mampukanlah saya ketika ada kesempatan-kesempatan semacam ini engkau mampukan aku menjadi orang yang engkau pilih untuk memberikan manfaat bukankah doa itu harus mewakili prasangka baik kita kepada Allah bukan mewakili gugatan kita kepada Allah doa itu harus lepas dari gugatan doa itu harus lepas dari kemauan-kemauan kita yang instan doa itu harus tulus bahwasannya kita paham apa yang Allah tetapkan dan Allah takar untuk kita adalah takaran dan tetapan yang terbaik Masya Allah Baruqamualaikum Ustaz semoga jawaban Ustaz tadi bisa memberikan pencerahan kepada penanyaan tadi baik Ustaz ini sudah jadinya banyak pertanyaan nanti akan dilanjutkan oleh Uti Farah atau Uti Lucy Tafadoli Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan para jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ustaz ini luar biasa Ustaz memberikan manfaat kepada orang lain jadi itu pahalanya itu ternyata sangat utama lebih dari itikaf ya Ustaz nah tadi kan Ustaz katakan bahwa kita sambil nunggu pertanyaannya belum masuk ya Ustaz nah jadi dari saat itu kita sehari-hari tuh sering itu adalah ujian bagi kita pada saat kita melihat kita melihat orang susah kita melihat orang tuh banyak sekali apa namanya sakit atau seperti yang kedukaan seperti itu Ustaz ya nah pada saat itu tiba-tiba misal ada orang datang dia butuh makan di rumah kita terus kita masak gitu Ustaz ya nah pada saat masak kita tuh akhirnya terlewat dari saat-saat utama kita sholat sholat lima waktu kita gitu Ustaz padahal orang yang terbaik adalah sholat-sholat di awal waktu seperti itu Ustaz tapi pada saat kita menerima tamu kita apa namanya memuliakan tamu kita masak sampai akhirnya terlewat gitu Ustaz nah itu seperti itu bagaimana Ustaz sholat itu tempat waktu itu artinya pada waktunya umum dan tidak melanggar pada batasan waktu yang ditentukan kalau umum misalkan contoh konkretnya kita sholat duhur sholat duhur itu dimulai sekitar 12 12 lebih hari ini kemudian ada tamu yang kita masak sampai sekitar jam 1 kita sholat duhurnya jam 1 itu pada dasarnya adalah sholat tepat pada waktunya karena tepat pada waktunya itu yang dimaksudkan sholat tepat pada waktunya tapi kita kan tidak bisa Ustaz di awal waktu karena kita perempuan ya kita bicara perempuan yang sholatnya di rumah kan saya tidak bisa awal waktu saat betul mungkin pada saat itu kamu tidak memperoleh kebaikan sholat awal waktu tapi bukankah kamu juga mendapatkan pengganti yang besar yaitu ketika memuliakan tamu bukankah itu juga merupakan hal yang besar kalau kita mampu untuk menggabungkan tentunya jauh lebih baik yaitu ketika kita masak kita hold sebentar kita ngomong sama tamu kita ajak sholat di awal waktu tentunya jauh lebih baik itu jauh lebih mulia tapi kamu pun kalau pun tidak bisa karena memang masakan itu harus membutuhkan kehadiran kita dan tidak bisa ditinggal karena khawatir akan gosong maka kita mengakhirkan sedikit tetapi kita mendapatkan tambah kita mendapatkan pengganti amal yaitu ketika kita memasak kita niatkan untuk memuliakan tamu ada satu pintu yang tertutup tapi ada pintu dua tiga yang terbuka Allah Alhamdulillah Masya Allah Jazakallah Ya Ustaz kembali kepada pertanyaan Ustaz ya ternyata sudah ada beberapa yang masuk apakah memberi hutang kepada yang membutuhkan termasuk amalan yang dicintai Allah apakah termasuk yang dicintai Allah karena ada gangguan sabar juga ya Ustaz ya iya betul halo ya Ustaz memberikan hutang orang yang memberikan hutang maka pada saat hari ketika dia memberikan hutang maka dirinya akan dinaungi dengan keberkahan keberkahan itu tidak akan hilang sampai hutang yang dia berikan kepada saudaranya dibayarkan orang itu jadi itulah salah satu hal yang sangat indah ketika kita membayangkan diri kita memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan tapi juga kita harus paham kadang-kadang keberkahan itu hilang ketika kita merasa jengkel donggol ketika orang yang berhutang tidak segera membayar lah tentunya untuk membantu hati kita yang masih lemah ya kalaupun kita harus memberikan hutang berikanlah hutang itu kepada orang yang memiliki trade record yang baik di dalam membayar hutang jangan memaksakan diri kita membayarkan hutang kepada orang yang kita tahu trade recordnya membayar hutang itu berantakan yang mana niat mulia kita bisa berubah menjadi dosa untuk kita ketika kita akhirnya ngomongin akhirnya kita kecewa kita marah-marah di belakang dia karena kesulitan kita untuk menagih hutang kepadanya makanya Masya Allah ya saya sangat terinspirasi ya dengan perkataan seorang ulama salaf berapa banyak orang yang terdolimi berubah menjadi orang yang dolim dengan waktu yang singkat karena apa? ketika dia terdolimi dia menyikapinya berlebih-lebihan sampai akhirnya dia tidak sadar cara menyikapi kedoliman itu menjadikan dia telah menjadi orang yang dolim sama pula kita ini bisa jadi terdolimi karena kita tidak dibayarkan hutang kita tapi cara menyikapinya ketika berlebihan tanpa kita sadari kita telah berubah menjadi orang yang dolim makanya untuk meminimalisir karena kita merasa hati saya lemah Ustaz kalau sudah berkaitan dengan kekecewaan ya sudah pastikan kalau kita memberikan hutang adalah orang yang kita tahu trade recordnya di dalam bayar hutang itu baik kalau kita tahu ini trade recordnya tidak baik di dalam bayar hutang lebih baik kita kasih yang kita mampu saja supaya tuntas, supaya selesai dan tidak perlu bagi kita untuk berkeculak hatinya ketika hutang itu tidak terbayarkan ya Ustaz, ini yang mirip juga dengan hutang ya Ustaz ya jadi kalau misalnya Ustaz apa namanya boleh gak kita nolak orang yang mau pinjam uang supaya tidak ketergantungan pada saya karena dia sering sekali pinjam uang Ustaz itu bagaimana? tidak ada masalah kalau niat memang kita adalah mendidik bukankah kita tidak memberi kepada anak kita karena melihat ada gejala yang tidak baik kepada anak kita bukan berarti kita adalah orang yang dolim sama anak kan nih kita lihat nih anak kita lagi proses menjaga dari pembelian kota pada perkara yang tidak bermanfaat karena kita tahu ini ada pembelian kota jorjoran dia ketika tidak bermanfaat akhirnya kita tidak memberikan kepadanya uang saku bukan berarti kita gak mau tapi kita mendidik dan kita harapkan dengan didikan semacam ini dia terurai kecanduan dia terhadap kota yang menjadikan dia malah justru mendapatkan banyak keburukan tidak memberi itu tidak selalu buruk dan tidak selalu orang yang memberi itu baik karena semuanya tentunya dilihat secara utuh dalam seluruh kondisi yang terjadi Allah Alhamdulillah ya Ustadz jadi tidak selalu tidak memberikan itu tuh tidak baik ya Ustadz jadi kita yang paling tahu nah kalau tanya Ustadz tentang pinjam uang ini Ustadz ada orang yang pinjam ada orang pinjam yang karena tahu bahwa orang tersebut agak susah mengembalikan maka kita beri pinjaman tidak semua dari jumlah yang diperlukan dengan tidak mengharap sepenuhnya uang itu dikembalikan artinya dikembalikan Alhamdulillah kalau enggak ya gak apa-apa kalau kasusnya begitu gimana Ustadz gak apa-apa silahkan semacam itu atau lebih baik kita tidak usah mengatakan hutang ini saya kasih saya mempunyai segini saya kasih hadiah buat antum selesai tadi saya katakan kan sebelumnya kalau memang dirasa kita tahu ini trade record yang gak baik di dalam membayar hutang tapi kita juga tidak enak menampai dia permintaan dan permintaan tolongnya ya sudah saya kasih segini ya saya mempunyai segini udah gak usah dianggap hutang anggap aja hadiah dari kami semoga Allah memberkahi apa yang kita lalui sudah begitu saja sudah insya Allah cukup ya berikutnya Ustadz kalau boleh enggak kita bersedekah dengan niat agar suatu hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT semua ibadah akhirat lebih baik kita niatkan ibadah akhirat urusan dunia Allah yang mengatur dan Allah mengatur urusan dunia bukan berdasarkan ibadah kalau yang kita maksudkan rezeki boleh ya misalkan saya bersedekah supaya terjaga dari fitnah terjaga dari keburukan supaya kehidupan suami saya baik dengan keberkahan maka memperoleh rezeki dari niat ibadah itu boleh tapi kalau niatannya dunia para ulama mengatakan harus dihindari yang semacam itu karena pada dasarnya ibadah itu disyariatkan bukan untuk mendapatkan sekeping dari potongan dunia tapi ibadah itu disyariatkan untuk membangun kehidupan akhirat yang lebih baik Allah Alam Bisa ya jazak Allah Harun Ustaz nah terkadang Ustaz ada beberapa yang bilang aduh kok saya beberapa kali ini kok kehilangan terus kok kehilangan terus gitu oh kamu itu kurang sedekah nah itu maksudnya relasinya apa korelasinya sama duniawi ini loh Ustaz jadi sedekah kita karena kita kehilangan nah itu jadinya bagaimana Ustaz kita diingatkan sama teman sedekah tapi akhirnya niat kita karena gimana Ustaz kan belum pernah kita membaca bahwasannya orang yang jarang sedekah akan kehilangan uang kan sebenarnya kan tidak ada tapi kalau sebuah tapi kalau itu merupakan bentuk untuk menasihati dirinya enggak apa-apa bukankah orang yang mendapatkan ujian harus adalah orang yang harus paling banyak mengambil pelajaran kan kenapa ya begini kenapa begini sama bukan hanya ujian bahkan ketika mendapatkan kelapangan pun harusnya kita juga menangkap banyak pelajaran setiap Allah lebihkan disitu ada pelajaran disitu ada ujian ketika Allah kurangi disitu juga ada pelajaran dan disitu juga ada ujian jadi yang kita harus evaluasi itu bukan hanya mendapatkan musibah bahkan ketika tiba-tiba ibu yang dulunya rumahnya 100 meter sekarang sudah 300 meter itu pun juga harus menjadi pelajaran kenapa Allah lebihkan sebagaimana tiba-tiba rumah kita yang asalnya 300 meter kemudian sekarang berubah rumah kecil 90 meter itu pun juga menjadi ujian dan itu pun juga ada pelajaran silahkan mengambil evaluasi dari setiap episode yang terjadi dalam kehidupan kita tapi ingat jangan hanya mengambil evaluasi ketika kita sempit dalam kondisi lapang sekalipun kita juga harus senantiasa mengambil evaluasi karena apa kelapangan dan kesempitan bagian dari ujian yang berat yang Allah berikan dalam kehidupan manusia insyaallah jazakallah hayran Ustaz ya Ustaz jika dipersenkan Ustaz sesuai Al-Quran dan Hadis dalam bentuk uang berapa sih maksimal yang bisa diberikan pada yang berhak Ustaz jadi begini di dalam kita berinfak Allah menyampaikan di dalam surat Al-Furqan tidak kemudian terlalu berlebihan juga tidak terlalu pelit di tengah-tengah jadi kalau kita infak maka tidak menghabiskan seluruh harta kita karena anak kita istri kita tetap mendapatkan hak supaya mendapatkan kecukupan dan tidak menjadi peminta-minta yang memberatkan kehidupan manusia saudaranya tapi jangan terlalu bahkir makanya di dalam Islam itu orang yang Ibadur Rahman itu adalah orang yang di tengah-tengah tidak terlalu pelit maka dia tidak terlalu jor-joran di dalam bersedekah sampai menghabiskan seluruh hartanya lalu setelah itu dia menjadi beban bagi orang lain nah itu tidak boleh pertengahan itu yang diperintahkan baik Ustaz jadi kita di pertengahan saja ya jangan berlebihan juga ya sampai kita jadi miskin gitu ya Ustaz dan mau repotkan orang lain jangan sabar ya baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz ini kita masih ada waktu kan Ustaz ya masih om masih 5 menitan 5 menit lagi ya baik Ustaz izin bertanya apakah aktivitas yang saya lakukan disebut bermanfaat pada suatu hari ada keluarga saya yang sudah tidak punya uang untuk kehidupannya dan akhirnya saya datang ke rumahnya untuk memberikan dana untuk kehidupan kehidupan keluarga tersebut Ustaz Insya Allah itu yang bermanfaat Insya Allah ikhlaskan niatnya karena Allah tidak usah mengingat kebaikan yang pernah kita berikan kepadanya Insya Allah amal itu akan terjaga rapi dan Allah tumbuhkan di tangan kanannya Allah akan menjadi kebaikan yang besar di sisi Allah tidaklah orang bersedekah kecuali Allah akan tumbuhkan setiap sedekah kita di tangannya Allah menjadi hal yang luar biasa itulah yang dikatakan dalam banyak hadis baik Ustaz jazakallah orang Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz pada saat hitung warisan waktu itu belum tahu ilmunya pada saat saya jelaskan ke ibu tentang ilmu waris ternyata masih ada jatah ibu di saya tapi ibu saya mengikhlaskannya bagaimana itu hukumnya Ustaz tidak ada masalah kalau sudah diikhlaskan jadi selama sudah diikhlaskan itu sudah insya Allah sudah beres ya Ustaz insya Allah sudah beres baik Ustaz pertanyaan berikutnya apabila saya sebagai imu rumah tangga yang penghasilannya dari suami maaf yang penghasilan dari suami apabila kita memberikan bantuan sebagian dari rezeki kita dalam bentuk rezeki uang apakah kita tetap dapat pahala ya Ustaz kalau itu adalah rezeki kita yang sudah diberikan oleh suami kita dari bentuk penghematan kita terhadap uang belanja dan pengeluaran kita ibu dapat karena itu harusnya ibu bisa belikan untuk barang-barang lain tapi ibu relakan untuk tidak membeli barang ibu relakan untuk tidak membeli tas tidak membeli sepatu tapi ibu relakan untuk membantu orang maka ibu mendapatkan pahala tapi kalau itu memang bagian dari nafkah suami maka suami akan mendapatkan pahalanya berbeda kalau ibu menginfakkan dan mensedekahkan yang betul-betul 100% dari ibu ibu mendapatkan warisan dari orang tua senilai 10 miliar dan itu haknya ibu suami tidak ada hak 10 miliar ini karena miliknya istri kemudian ibu infak dari 10 miliar ini karena ini memang miliknya ibu secara penuh tentunya beda dengan yang tadi kalau yang tadi itu syarikat antara istri dengan suami sama-sama mendapatkan kebaikan tapi kalau datang dari hartanya sendiri itu jauh lebih mulia karena dia memberikan apa yang dia miliki dan tentunya sangat dia cintai Allah alhamdulillah ya Ustaz kalau misalnya Ustaz memang penghasilan kita sebagai ibu rumah tangga dari suami itu kita udah dapet terus kita apa namanya kita sedekahkan lagi terus kita minta ganti sama suami kemarin saya keluarin buat ini 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 kalau kamu mau ganti silahkan kalau gak mau ganti ya gak apa-apa nah itu itu gimana Ustaz? ya kembalinya kepada sang suami istri hanya mendapatkan pahala pelayanan jasa ketika mengantarkan uang dari suami kalau dia meminta ganti kalau dia minta ganti jadi istri itu betul-betul akan mendapatkan pahala yaitu adalah ketika nafkah yang dia dapatkan yang harusnya dia mendapatkan dia harusnya punya space untuk membelanjakan dari nafkah itu mungkin barang yang dia bisa miliki tapi dia rela tidak membeli barang itu tapi lebih rela dia berikan kepada orang disitu pahala istri dapat karena dia mengorbankan apa yang harusnya dia bisa beli dengan uang itu ya tapi kalau kemudian dia nginfak-infak terus kemudian di keisakan harinya dia berkata saya kemarin infak 2 juta tapi dari nafkah ganti dong gitu ya bisa jadi istri hanya mendapatkan ya pahala jasa ketika dia memberikan infak itu tapi tidak sebesar suaminya yang telah memberikan itu datang dari seluruh hartanya ketika mengganti uang yang diminta oleh istri Masya Allah Jazakallah Ustaz Ya Masya Allah membantu dengan berupa barang untuk usaha dikarenakan kalau sering diberi uang akan terus-menerus meminta bantuan bolehkah membantu dengan yang tidak ia inginkan Ustaz terima kasih Ustaz selama kita selama kita mengetahui bahwasannya kita memberikan itu sesuai dengan kondisi yang ada dan kita ingin supaya ada kualitas perbaikan sama orang yang kita bantu boleh tidak apa-apa membantu itu kan tidak menafikan keinginan baik untuk merubah orang yang kita bantu tidak ada masalah untuk itu silahkan dan itu diperbolehkan disimpan saja untuk waktu selanjutnya insyaallah saya karena masih ada saya izin dua teaser yang kita ingin sharing silahkan kita share dulu teasernya ya um sebentar silahkan menyimak sekarang kita akan melihat apa yang kami ingin berikan yang terbaik segera untuk bergabung dan merasakan sensasi dari apa yang akan kita lihat bismillah selamat Maksudnya. Maksudnya. Khi. Buka dulu. Aduh. Kita dimana, Ari? Kita belum meninggal, kan? Rakila mana, Rakila? Coba pake lagi, Ari. Tengah. 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 Kursi antum panas banget ya Kok bisa berubah ya? Masya Allah Itu tadi mungkin kita bisa menyaksikan bersama ...atmosfer kepada umat untuk belajar kajian dan ilmu secara runa dan sistematik The Homeland of Salihin akan mengajarkan tentang masalah surga harapan dan pelita yang kita ingin hidupkan di hati kita tentang rahmatnya Allah yang begitu besar harapan yang tidak pernah pupus keinginan yang tidak pernah padam bagaimana kita mendapatkan surganya Allah walaupun diri ini bergelimang dengan dosa-dosa dan kemaksiatan di waktu rame ataupun di waktu sepi inilah tujuan kami menyampaikan samilah seri yang kelima The Homeland of Salihin karena rahmat Allah itu adalah sesuatu yang paling berat untuk diraih dengan semua usaha kita surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya kita Alhamdulillah kemarin The Day After Yudha Samilashiris yang keempat sudah selesai dan Alhamdulillah dengan izin Allah telah terkumpul 8.500 para peserta ribuan orang yang ikut mengkaji dan Alhamdulillah kita hari ini dimudahkan untuk menuju kepada Samilashiris yang kelima baru dua pekan dibuka sudah hampir 2.200 ya kalau tidak salah yang mendaftar walaupun masih cukup lama yaitu di bulan Juni tapi tidak apa-apa memastikan seat kita aman dan kita tentunya ketika sudah berniat tentunya selama itu pula kita akan mendapatkan pahala sampai betul-betul nanti serisnya akan ditayangkan untuk kita semoga kita sehat dipanjangkan umurnya dan semoga kita masih bisa mendapatkan sisa waktu kita untuk melihat bagaimana indahnya surga dari penjelasan referensi Allah dan Rasulnya ini yang kemudian kita ingin kalau ingin mendaftar silahkan bisa untuk bit.ly garis merang the homeland itu adalah cara kita mendaftar kemudian ada yang kedua teaser tentang kajian yang akan kita adakan di hari Ahad yaitu adalah poligami antara kata hati wanita dan syariat saya bersama dengan Umu Basam ini akhwat only untuk para akhwat dan para umahat kalau ada para ikhwan yang ingin hadir dengan satu syarat bersama dengan istrinya supaya kita paham bagaimana sih kata hati wanita tentang masalah poligami banyak laki-laki yang ingin berpoligami tetapi dia tidak pernah mendengarkan bagaimana kata hati wanita padahal wanita pada sejatinya tidak menolak yang ditolak adalah cara dan metode yang salah di dalam melakukan itu perhatikan teaser-nya banyak laki-laki yang terkadang bercanda di depan istrinya tentang poligami pendaftaran itu yang sifatnya guyonan dan lelucon bukan sesuatu yang sifatnya melukai hati tapi di sisi yang lainnya ternyata banyak sekali wanita yang menganggap ketika mendengar suaminya bercanda dan berkelakar tentang masalah poligami tanpa disadari kaum laki-laki itu mengguret luka di hati seorang wanita itulah hal-hal kecil yang sering kita tidak sadari banyak hal-hal yang terkadang kita lakukan dalam kondisi kita pandang itulah lucon dan kelakar tapi ternyata sejatinya bisa melukai hati seorang wanita apa saja kata hati wanita yang jarang kita ketahui sebagai laki-laki tentang masalah ini mari kita dengarkan obrolan antara saya dengan umum basam antara poligami dan kata hati wanita yang ada pada samilah semoga Allah senantiasa memberkahi keikhlasan hati kami jazakumullah khair wa mulusi masih ada di sini ya jazakumullah khair ustad silahkan tv-nya kami kembalikan baik masya Allah barakatuh untuk semua pencerahannya dan tadi kembali lagi bahwa kita harus bisa bermanfaat bagi banyak orang lain sebagaimana juga hadis rasulullah bahwa khairun nas anfa'un humlin nas sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain dan islam bukan ajaran egocentris sebagaimana ustad sampaikan bahwa agama ini diturunkan supaya kita memperhatikan apa yang ada di sekitar kita dan apa yang bisa kita bagi atau share dengan lingkungan di sekitar kita maka untuk menjadi hamba ini supaya Allah untuk meraih sukses dunia dan akhirat tetaplah kita menjadi diri yang bertakwa kepada Allah dan tetap memberikan manfaat bagi orang lain tentunya kurang lebih begitu saat silahkan di closing statement merupakan katanya tidak ada yang perlu di closing statement semuanya semoga kita dimampukan untuk beramal beramal tanpa menebarkan kesombongan bertindak tanpa menjadikan kita jumawa karena pada dasarnya ibadah bukan membangun posisi kita di hadapan manusia tapi ibadah dan sunnah itu adalah membangun posisi kita di hadapan sangkholik bukan untuk mencari kedudukan di antara mata manusia semoga kita dimampukan orang yang menyampaikan ilmu adalah orang yang paling berhak dengan apa yang dia sampaikan nasihatnya adalah nasihat yang dia tujukan kepada dirinya doakan kami keluarga kami dalam keberkahan semoga juga para santri dan para tamu di terasi ilmu juga mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan mereka semoga kita menjadi keluarga keluarga dalam da'wah keluarga keluarga dalam taman ilmu keluarga dalam taman ilmu itu tidak menjanjikan kepuasan karena memang pasti kita akan kecewa kadang seorang guru kecewa sama muridnya kadang murid ada beberapa hal ekspektasi yang dia tidak dapatkan dari gurunya karena bagaimanapun gurunya tetap manusia yang terbatas memang bertemu di taman ilmu tidak menjanjikan kepuasan tapi pasti memberikan keberkahan bagi mereka yang bersabar barakallafikum jazakumullah khair subhanakallahumma wabihamdika asyadu ala ilaha ilanta astagfirullah wabihamdika barakallafikum ustaz alas pencerahan semua pencerahan dan penjelasannya buat tim yang telah mendukung acara kajian kita siang ini baik ustaz insyaallah kita bertemu kembali di bulan depan sahabat sore akhirnya kajian telah kita selesaikan kami mohon maaf kekurangan dari pengurus wabihamdika wassalamualaikum insyaallah kita berjumpa di bulan depan kembali dengan ustaz penguruh kita barakallofikum ustaz sama-sama um barakallofik sejak lahir kepada semuanya sudah yang ini selamat menikmati